Ya pemirsa Pesta Olahraga, ASEAN Games tidak hanya berlangsung di ibu kota, tetapi juga di Palembang. Dan untuk mengetahui kesiapan Palembang untuk pembukaan hari ini, langsung saja kita bergabung bersama Nur Siva dari Palembang, Sumatera Selatan. Siva, bagaimana persiapan ASEAN Games yang akan digarakan hari ini? Dan juga pemirsa, seperti yang ada di Jakarta, Palembang juga tengah mempersiapkan untuk opening seremoni ASEAN Games 2018. Namun sedikit berbeda kesibukannya jika di Jakarta sedang sibuk untuk mempersiapkan segala untuk opening ASEAN Games, seperti atlet, kontingen, dan juga para panitia penyelenggara atau Inasgok, berbeda halnya dengan apa yang ada di stasiun LRT Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Nah untuk mengetahui kesibukan apa sih yang tengah dilakukan oleh stasiun LRT Sultan Mahmud Badarudin, telah bergabung bersama kami Kepala Stasiun LRT Sultan Mahmud Badarudin, Bapak Fitri Anom. Halo Pak Anom, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, nah Pak Anom, kira-kira sekarang nih stasiun LRT Sultan Mahmud Badarudin lagi disibukkan apa sih Pak dengan kedatangan atlet atau seperti apa? Untuk sementara ini kita dari tanggal 16, 17, 18, kita khususkan kereta ini untuk panitia atlet ofisial ASEAN Games. Nah memang sejak tanggal 16 sampai siang ini, ini berapa sih jumlah atlet yang datang ke sini, rinciannya seperti apa Pak? Kalau untuk dari tanggal 16 kemarin itu sudah 537 atlet yang bisa kita angkut di antara dari negara lain, antaranya Mongolia, Filipina, Oman, dan yang lainnya. Nah Pak, terkait dengan mekanisme pengantaran atlet dari stasiun ke Jakabari ini gimana Pak? Apakah ada gerbong-gerbong khusus atau seperti apa? Untuk saat ini dari tanggal 16 sampai 18 itu khusus untuk panitia dan atlet. Dan kemudian rencana tanggal 19 nanti besok sampai dengan tanggal 2 September itu atlet, panitia, dan masyarakat umum bisa kita angkut juga. Oke Pak, nah berbicara soal fasilitas ini Pak, memang ada apa aja sih yang ada di stasiun LRT Bandara ini? Untuk di stasiun LRT Bandara ini cukup lengkap, diantaranya kalau untuk fasilitas umum itu ada musola, ada toilet defable, dan yang lainnya sudah terkabar. Oke, nah kalau untuk armada sendiri Pak, ada berapa sih armada LRT ini? Untuk armada LRT ini untuk di kita, di stasiun bandara ini, kita sudah mempersiapkan dengan 20 keingkatan. Di antaranya itu sudah mulai dari jam 6 pagi sampai jam 20.45, KA yang terakhirnya itu. Oke, terima kasih banyak Pak Anom atas informasinya. Dan pemirsa memang Palembang merupakan kota kedua tua rumah penyelenggara Asian Games selain Jakarta. Persiapan pun terus dilakukan sampai dengan hari ini untuk menyangkut para peserta, kontingen, dan juga beberapa tamu negara yang akan menyaksikan Asian Games 2018 di Palembang. Rio Terima kasih Nurus Siva informasinya dan semoga pagelaran di Palembang juga berjalan lancar. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!